Pemocoran ini pelaku melubang repok belakang, kemudian dia masuk, merusak pintu yang ada di ruang berengkas, kemudian juga mengambil dan merusak CCTV, kemudian berengkas dirusak dengan menggunakan seperti ligis dan uang bisa diambil termasuk ada beberapa repok di sana. Untuk jumlah uang tunainya 16 juta, kemudian untuk barang-barangnya sekitar 8 juta.